Oke sahabat tani kembali lagi di channel petani sukses masak ini disini kita akan membahas tentang bagaimana sih agar cabai itu tunasnya banyak nah jadi waktu kecil umur satu bulan umur 20 hari kita potong pada ujung tunas tersebut nah jadi nanti akan seperti ini bila saat sudah satu bulan jadi di bawah-bawah itu akan keluar tunas mungkin banyak seperti ini tapi jangan dibiarkan semua ya sahabat tani paling tidak sisakan tiga atau empat tunas saja agar makanan yang terserap untuk pembuahan bunga dan buah itu maksimal untuk selanjutnya yang diperhatikan adalah pemupukan saya sendiri menggunakan pupuk ecofarming untuk per botolnya itu sekitaran 250.000 rupiah untuk apa saya kok gunakan pupuk ecofarming nah tujuannya adalah agar cabai saya tidak gampang terkena hama pada tanaman saya sendiri bisa dilihat ya sahabat tani sudah berbunga nah ini kita sedang di kebun sedang habis penyemprotan ya sahabat tani jadi kita lakukan penyemprotan pada buah menggunakan pupuk fengsu dan untuk bawah di tanah kita gunakan pupuk ecofarming serta kita lakukan penyemprotan nah Alhamdulillah petanaman kita tahan terhadap keriting waktu musim penghujan nah ini aja udah mendung lagi nih sahabat tani udah mau musim hujan udah mau hujan nah ini adalah lahan yang bersih sudah saya bersihkan dibawahnya bisa dilihat ini buahnya nah seperti inilah mungkin sahabat tani maaf sebelumnya ini lahannya belum dibersihin jadi agak kemprungsung kalau kata orang Jawa itu bisa dilihat ya sahabat tani itu kan cabangnya hanya tiga atau empat cabang saja karena tidak disemuakan waktu cabang masih kecil tadi nah ini lahan yang sudah bersih Alhamdulillah tidak keriting ya sahabat tani bisa dilihat nah pupuk ecofarming sendiri bisa sahabat tani beli di eh toko online dan sebagainya mungkin itu saja semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe